Halo semuanya, saat malam. Setelah kita belajar beberapa teori dasar pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan mulai mengoding aplikasi Dart kita yang pertama. Bagi yang belum menginstall Flutter atau Dart di komputernya, silakan kalian install terlebih dahulu. Kalian dapat mengikuti video instalasi yang saya berikan di deskripsi dari video ini. Sekarang silakan buka Visual Studio Code kalian. Kalau sudah kita akan buat new project, kita ke view, command palette, pilih Dart ya, atau kalian bisa cari di sini, Dart gitu ya, Dart new project, pilih yang console application ya, pilih folder di mana kalian ingin menyimpan projectnya, lalu berikan nama projectnya. Kalau sudah, kalian hapus file yang ada di lib, input-output Dart ini, lalu kalian hapus juga yang ada di bin, save. Sebelum kita melanjutkan kodingan kita, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa artinya dari kodingan yang sudah ada di sini. Di dalam dunia pemrograman, ada yang namanya fungsi atau metode. Fungsi atau metode adalah sekumpulan kode program yang diberi nama. Nah, setiap aplikasi komputer pasti memiliki yang namanya fungsi utama, yaitu sebuah fungsi yang diberikan nama main. Fungsi main ini memiliki sekumpulan kode program yang akan segera dieksekusi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi. Untuk saat ini, kalian tidak perlu bingung dengan cara penulisan dari fungsi atau metode ini. Kita akan membahas materi tentang fungsi atau metode ini di video yang akan datang. Yang perlu kalian pahami saat ini adalah, setiap aplikasi pasti memiliki sebuah fungsi utama. Dan inilah fungsi utama tersebut. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, fungsi atau metode adalah sekumpulan kode program yang diberi nama. Nah, manfaat dari kurung kurawal ini adalah memberikan tanda awal dan akhir dari kumpulan kode program tersebut. Jadi, semua kode program yang akan kita tulis di dalam tanda kurung ini akan menjadi kode program milik fungsi main dan akan dieksekusi ketika kita menjalankan aplikasi kita ini. Sekarang, marki cop. Mari kita coba. Kita akan coba menampilkan tulisan HelloCruleWorld ke layar. Untuk menampilkan tulisan ke layar, kita akan menggunakan sebuah fungsi bawaan dari Dart yang bernama print. Cara menulisnya seperti ini. Print. Lalu nilai yang ingin kita tampilkan ke layar. Save. Sekarang kita jalankan aplikasinya ya. Kita ke terminal. File input output Dart kita ini adanya di dalam folder bin. Sedangkan posisi kita sekarang ada di folder project ya. Di input output. Oleh karena itu, kita masuk dulu ke folder binnya. Untuk menjalankan aplikasi Dart, kita cukup menuliskan perintah seperti ini. Dart. Lalu nama file.dart-nya. Nah, berhasil ya. Keluar tulisan HelloCruleWorld. Sekarang kita akan coba untuk meminta input dari user. Kita akan coba meminta nama user, lalu menampilkannya kembali ke layar. Sebelum itu, di dalam folder test, kita hapus juga file ini ya. Input output test.dart-nya. Sekarang kita kembali lagi. Untuk meminta input, kita akan menggunakan sebuah fungsi bawaan dari Dart yang bernama readLineSync. Fungsi readLineSync adalah bagian dari kelas STDIN atau standar input yang dibuat di dalam library bernama Dart.io. Oleh karena itu, kita sertakan terlebih dahulu library Dart.io-nya agar kita dapat menggunakan fungsi readLineSync dari kelas STDIN tersebut. Untuk menyertakan library, kita gunakan keyword namanya import. import Dart.io. Untuk saat ini, kalian tidak perlu terlalu pusing dengan yang namanya kelas ya. Kalian akan mempelajari kelas ketika kalian mempelajari pemrograman berorientasi objek nanti. Sekarang kita lanjutkan kodingan kita. Untuk meminta input, kita akan panggil fungsi readLineSync dari kelas STDIN. Titik di sini menunjukkan bahwa readLineSync adalah milik dari STDIN. Jadi perintah ini dapat dibaca sebagai jalankan fungsi readLineSync milik STDIN. ReadLineSync ini akan meminta input dari user dan memberikannya kembali kepada kita. Agar kita dapat mengakses nilai kembalian tersebut, maka kita perlu membuat sebuah variable terlebih dahulu. Jika kita lihat petunjuk dari readLineSync, di sini terlihat bahwa nilai yang dikembalikan oleh readLineSync adalah nullable string. Nilai tersebut dapat berupa string atau null. Oleh karena itu, variable yang akan kita buat harus bertipe nullable string. Berikan nama variablenya input. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan perintah agar variable input menunjuk atau merujuk pada nilai yang dikembalikan oleh readLineSync. Seperti yang telah saya bahas pada video sebelumnya, untuk menunjuk sebuah nilai, kita akan menggunakan assignment operator. Sekarang kita akan tampilkan kembali nama yang sudah diinput ke layar. Save. Sekarang kita coba jalankan kembali aplikasi kita. Nah, di sini aplikasi kita terkesan diam saja karena dia sedang menunggu input ya. Sekarang kita masukkan nama. Lalu kita enter. Maka dia akan menampilkan kembali nama yang sudah kita masukkan tadi. Oke, jadi seperti ini ya caranya kita meminta input dari user dan menampilkannya kembali ke layar. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, kalian tidak perlu memusingkan hal-hal yang saya lewat tadi. Kita akan mempelajari hal-hal tersebut di masa yang akan datang. Kalian cukup pahami apa yang saya jelaskan di dalam video ini dan coba untuk dipraktekan kembali di rumah. Tidak perlu khawatir, saya akan memandu kalian sedikit demi sedikit hingga materi-materi yang lebih kompleks. Yang penting, kalian mempelajari setiap video yang saya berikan secara terurut dengan sabar dan tekun berlatih. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.